Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh coba lagi Heri Tahyanto disini saat ini akan mencoba update bagaimana cara menggulung IM baik yang menggunakan kabel braided atau kabel kakang maupun kabel biasa Oke awal mulanya kita buka kemasannya dulu casenya ini kabelnya dulu ini tentunya kebelan menggunakan kabel braided nah coba diperhatikan dulu nah ya sekarang kita buka dulu casingnya dan coba kita ukur lebar dari casingnya menggunakan jari kita coba misalkan ini pas tiga jari nanti bisa disesuaikan dengan case yang agar-agar punya atau yang kalian punya nah ini contohnya saya menggunakan ukuran tiga jari nanti jadi menggulungnya menggunakan ukuran tiga jari yang pertama caranya ini nanti ada cara kedua cara pertama Bagaimana meletakkan kabelnya untuk digulung di atas jari Oke kita tunggu dulu taraskan dulu ini karena masih berantakan kabelnya berantakan ya dilapikan dulu Hai juga rapi nah awalnya kita akan seperti ini dengan menggunakan tiga jari kemudian kita gulung tuh dua tiga empat gulung Oke nggak saya seken menggulungnya digulung santai aja jangan sampai ditekut saya kebelnya nggak bisa rusak nah jadi ini berantakan satu-satu bagian headset unitnya coba tutup lebih rapi nah nanti disini ada cara yang kedua bagaimana kita meletakkan kabelnya ketika akan digulung di atas jari Oke sekarang nah dibuka masih habis dan tidak ada tekuan-tekuan yang ekstrim nah sekarang cara kedua Bagaimana awal mula kabelnya diletakkan di atas tiga jari atau disesuaikan dengan ukuran empat kes dengan membandingkan tiga jari dengan kesnya ukurannya kalau banyak tidak cukup nah ini tiga jari awalnya nah kita letakkan ini takkan di bagian cabang percabangan di atas tiga jari dari headsetnya di atas tiga jari dari headsetnya kita letakkan bagian cabangannya di atas gulung-gulung depan dengan gulungan yang santai jangan digulung dengan tarikan ekstrim kemudian setelah cabangan digulung ke depan atau tergantung posisinya nanti gimana ya jadi ini bentuknya dan kita lepaskan kita letakkan di atas kes seperti di dalam kesnya kita rapikan bagian headset bagi head head unitnya kemudian kita tutup nah oke demikian jadi lebih rapi menutupnya dan juga tidak ada kekuatan yang sering pada kabelnya dan dibuka lagi insyaallah lebih rapi kabelnya oke terima kasih sampai jumpa lagi di selamat menikmati